Polres Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat menangkap seorang pimpinan pondok pesantren yang diduga memperkosa sejumlah santriwati. Dalam aksinya, pelaku membujuk dan menjajikan korban masuk surga. Seorang pimpinan sebuah pondok pesantren di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, mendekam di ruang tahanan Polres Lombok Timur karena diduga memperkosa sejumlah santriwati. Modus pelaku adalah dengan membujuk dan meyakinkan korban bahwa perbuatannya telah direstui nabi dan dijanjikan masuk surga. Menurut pengakuan korban, pemerkosaan terjadi lebih dari satu kali di lingkungan pondok pesantren. Modusnya terduga pelaku ini, dia meyakinkan si korban anak bahwa hubungan mereka itu sudah direstui oleh nabi, kemudian korban termakan bujuk rayu dari terduga pelaku, sehingga terjadilah persetubuhan tersebut. Berapa kali, Pak, korban anak? Kalau berdasarkan keterangan dari korban anak ini, persetubuhan terjadi lebih dari sekali. Itu sejak tahun 2022 dan terakhir pada bulan Maret 2023. Ini terungkap ketika sang korban anak ini merasa sudah tidak sanggup untuk melayani dari terduga pelaku, sehingga dia memutuskan untuk menceritakan ke orang tua dan kemudian melaporkan ke pihak yang berwajib. Pelaku yang kini berstatus tersangka belum mengakui perbuatannya. Polisi terus mengembangkan penyelidikan dan saat ini dua santri telah melapor. Kasus ini mendapat atensi dari polda NTB, termasuk kasus kekerasan seksual yang juga terjadi di dua pesantren lain di Lombok Timur. Fitri Rahmawati, Kompas TV, Lombok Timur, Lusa Tenggara Barat.